Halo para mudi Indonesia Seri Rwani Kenshin atau disini lebih dikenal dengan nama Samuro X Terutama bagi anak 90an yang belum dicekoki game online Adalah kartun yang cukup terkenal yang sering kita tunggu kehadirannya pada minggu pagi Tapi seiring berjalannya waktu seri ini seakan tenggelam dengan kehadiran anime-anime lainnya Semacam Naruto, One Piece, Blins, dan lain-lain Seri ini kemudian kembali terangkat setelah dibuatkan film live action Rwani Kenshin pada tahun 2012 yang lalu Yang cukup sukses, bahkan dinobatkan sebagai salah satu live action terbaik yang pernah dibuat Menggandeng Takeru Sato, mantan Kamen Rider untuk memerankan Kenshin Dan dipasangkan dengan artis cantik Emi Takei sebagai Kaoru Kamiya Sato Naoki pada bagian musik dan Keishi Otomo selaku sutradara Dan Wan Okerok pun ikut bergabung dalam menyumbangkan satu lagu yaitu The Beginning Karena video ini akan menjelaskan alu cerita dari Rwani Kenshin pertama ini Jadi video ini akan full spoiler bagi yang belum menontonnya Ya walaupun saya yakin sih semuanya sudah menontonnya Wong sudah tayang 8 tahun yang lalu Oke langsung saja kita mulai Adegan pertama langsung dibuka dengan sebuah peperangan di Toba Fusimi Dimana Kenshin ikut dalam peperangan tersebut Dan itu adalah hari terakhir Kenshin menjadi Batosei Memang sih setelah istrinya Tomo meninggal Kenshin memutuskan untuk berhenti menjadi pembunuh setelah era baru dimulai Ia pun bertemu dengan Hajime Saito Dan Saito menanyakan apakah samurai sepertinya dapat hidup tanpa pedang Setelah perang berakhir ternyata ada satu orang yang berhasil hidup dan menemukan pedang yang dibuang Kenshin Orang itu adalah Jinai Udo yang juga filan utama di film ini Lalu film berlanjut ke 10 tahun kemudian Dimana Kenshin telah menjadi pengembara dan disini juga diperlihatkan Kenshin menaiki sebuah perahu Seakan kita diajak nostalgia pada kartunya dulu dimana di openingnya juga terlihat Kenshin menaiki perahu Lalu saat dalam perjalanan Kenshin dihadang oleh wanita cantik bernama Kauru Kamiya Yang menuduhnya sebagai Batosei Yang meresahkan masyarakat karena pembunuhan yang dilakukannya Setelah melihat sikap Kenshin dan pedangnya ternyata bukanlah pedang yang bisa dipakai untuk membunuh Kauru pun menyimpulkan Kenshin bukanlah Batosei yang dimaksud Dan memberikan sapu tangan pada Kenshin untuk membersihkan dirinya Di lain tempat Tageda Karyu membantai seluruh pekerja opiumnya Dan menyisakan Megumi Takenny Karena dianggap ada salah satu mata-mata yang menyusup ke tempatnya Mata-mata itu pun berhasil kabut Tapi akhirnya berhasil dibunuh oleh Batosei palsu yaitu Jine Hajime Saito yang curiga bahwa Takeda Karyu lah dalam daya kematian polisi tersebut Lalu mendatanginya Ia juga curiga Takeda Karyu memproduksi opium di rumahnya Tapi karena tak cukup bukti ia pun tak bisa menahannya Setelah Saito pergi Takeda mendapat kabar bahwa Megumi telah kabut Dan memintakan Jine untuk mencarinya Tak perlu waktu lama untuk Jine berhasil menemukan Megumi Yang saat itu meminta pertolongan pada polisi Semua polisi pun dibantai oleh Jine Dan pada saat ia bertemu dengan Kauru Kamiya Tentunya dengan kekuatan yang tak seimbang Kauru dengan mudah di kalahkan Dan pada saat Jine ingin membunuh Kauru Tiba-tiba Kenshin datang menyelamatkannya Dan mengembalikan sapu tangan milik Kauru Jine pun langsung menyadari bahwa orang di depannya adalah sang legenda Hitokiri Batosai Kauru dan Kenshin pun bersembunyi di dojo milik Kauru Dan disini diketahui motif Kauru mencari Batosai Karena Batosai palsu itu telah memakai nama pekeruan milik ayahnya Setelah beberapa saat Kenshin pun pergi meninggalkan Kauru Beberapa saat kemudian datanglah beberapa bandit atas perintah Takeda Kartu Yang ingin membeli dojo milik Kauru Kamiya Tentu saja Kauru menolaknya Para bandit itu pun langsung saja membuat kekacauan di sana Lalu tiba-tiba muncullah Kenshin dan berhasil mengalahkan bandit-bandit tersebut Kauru pun mengetahui identitas Kenshin sebenarnya adalah Batosai Polisi yang tiba di TKP langsung menangkap para bandit-bandit tersebut Bahkan Kenshin sekalipun Di dalam penjara ia satu sel dengan Sanosuke yang tampaknya juga tidak menyukai Kenshin Lalu datanglah Hajime Saito Kenshin lalu dipertemukan dengan petinggi kepolisian Kenshin diajak untuk bekerjasama menghentikan penyebaran opium di daerah Tokyo Kenshin yang menolak ajaran tersebut karena sudah tak ingin membunuh lagi Lalu berduel dengan Hajime Saito Duel tersebut pun berhasil dihentikan dan Kenshin diizinkan untuk pulang Sesampai di pintu ternyata Kauru sudah menunggu Kenshin Dan mengajak Kenshin tinggal untuk sementara di dojonya Sebagai balasan karena telah menyelamatkannya Sesampai di dojonya ternyata ada satu lagi wanita asing yang so asik bernama Megumi Takani Jadi sewaktu Kauru pergi menjemput Kenshin Yahiko bertemu Megumi yang sedang meminta tolong Yahiko pun lalu mengajaknya ke tojo milik Kauru Singkat cerita Kenshin pun diberi baju baru padahal belum lebaran Baju itu adalah baju merah yang menjadi ciri khas Kenshin di animenya Mereka pun makan malam di rumah makan Akabeko Lalu datang Takeda yang sedang mencari Megumi Dimana ia melihat Kenshin lalu menawarinya menjadi pengawalnya dengan imbalan uang Kenshin pun yang tidak mata duitan menolaknya Dan tiba-tiba datanglah Sanosuke yang menerima tawaran tersebut dan menantang Kenshin untuk duet Dalam duel tersebut, Sanosuke yang kewalahan mengimbangi kecepatan Kenshin akhirnya menyerah Di tempat lain, Jine yang kembali haus darah setelah bertemu dengan Batose asli Membantai beberapa bandit yang menyerang Dojo Kauru Kamiya Untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya Kenshin yang melihat korban dari Jine pun tiba-tiba teringat masa lalunya ketika menjadi Batose Lalu Gempu memperingatkan Megumi tentang sesuatu yang akan terjadi Beberapa selang kemudian terjadi keracunan massal di sekitar Dojo Kauru Kamiya Megumi bekat keahliannya berhasil menyelamatkan nyawa dari korban keracunan tersebut Dan Megumi juga tahu bahwa penyebab dari insiden tersebut adalah ular dari Takeda Megumi yang tak ingin insiden tersebut terjadi lagi akhirnya menyerahkan diri kepada Takeda dengan niat ingin membunuhnya Kenshin yang juga tahu insiden tersebut adalah ular Takeda juga pergi ke kastil Takeda Dimana Sano pun menawarkan diri untuk membantunya menyerang kastil Takeda Ditambah ternyata Megumi juga ada di sana Dan di halaman kastil Takeda, Kenshin dan Sano berhasil mengalahkan anak buah Takeda Lalu Kenshin dan Sano pun masuk ke dalam Di dalam Sano berhadapan dengan Inubajin, salah satu pengawal dari Takeda Karyo Dan Kenshin berhadapan dengan Gen Sano pun berhasil mengalahkan Inubajin Dan Kenshin juga berhasil mengalahkan Gen Lalu Kenshin dan Sano berhadapan langsung dengan Takeda yang saat itu memakai Gatling Gang Saito pun atas laporan dari Yahiko juga datang Dan bekal kerjasama Kenshin, Sano, dan Saito Takeda pun berhasil dilumpukan Ketika ingin menyelamatkan Megumi Megumi mengatakan bahwa Kauru telah disandra oleh Jine Yang menginggikan bertarung satu lawan satu dengan Kenshin Kenshin pun akhirnya datang di tempat dimana Kauru disuka Dan bertarung dengan Jine Setelah bertarung beberapa saat dengan Kenshin Jine yang tidak puas dengan cara berpedang Kenshin Akhirnya memberikan Kauru semasa jurus Shin no Ipo untuk membuat Kenshin marah dan kembali menjadi batosai Shin no Ipo adalah jurus yang dapat melumpukan jantung Dimana orang yang terkena jurus tersebut akan mati dalam beberapa menit Ada dua cara untuk melepaskan jurus tersebut Salah satunya yaitu membunuh orang yang memberikannya Dalam kata lain Kenshin harus membunuh Jine Setelah terdesak dan melihat Kauru nyawanya terancam Akhirnya Kenshin pun membangkitkan jiwa batosanya Dan hanya dalam beberapa detik Kenshin langsung dapat membuat luka di kepala Jine Tiba pun akhirnya Kenshin mengeluarkan jurus andalannya yaitu Siu Ryusen Dimana dengan jurus tersebut Kenshin berhasil mematakan tangan dari Jine Untuk menyelamatkan Kauru Kenshin akhirnya berniat membunuh Jine Lalu tiba-tiba Kauru dapat lepas dari Shin no Ipo milik Jine Pertarungan pun berakhir dimana Jine memilih untuk membunuh dirinya sendiri Film pun berakhir dimana Kauru yang bucin panik ketika Kenshin tak ada di dojonya Dan mencari Kenshin dan Kenshin pun muncul di hadapannya Dan film ditutup dengan lagu One Oke Rock yang berjudul The Beginning Oke para mudi Indonesia itulah tadi ringkasan cerita dari film pertama Suami Kenshin Origins Yang tayang tahun 2012 yang lalu Kalau ada yang kurang boleh dong kali ditambahkan di kolom komentar Oke sekian dulu video ini yang masih ada di jalan Hati-hati di jalan dan sampai jumpa video selanjutnya Check it Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax